Hai teman-teman semuanya, kali ini saya berada di Surabaya Nordkwe yang berada di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Di sini saya mau melihat dari dekat sebuah kapal pesiar termewah di dunia Tapi sebelumnya saya mau beli tiket dulu seharga Rp10.000 Dan sekarang saya sudah berada di rooftop Surabaya Nordkwe Untuk penampakannya seperti ini ya teman-teman, ini di bagian Nordkwe yang depan Untuk melihat kapal di rooftop yang belakang ya Nah ini dia teman-teman, untuk kapal pesiarnya Gede banget ya teman-teman, ini saya baru sekali ini ya lihat kapal pesiar dari dekat Untuk nama kapalnya itu Region Seven Seas Explorer Menurut sumber dari berita ya teman-teman Untuk panjang kapal ini itu sekitar 224 meter ya teman-teman Panjang banget ini Di sini rame banget teman-teman Banyak orang berjubel di sini untuk melihat kapal pesiar termewah di dunia ini teman-teman Banyak juga anak kecil-kecil yang seneng ya melihat Ini juga saya sama anak saya ini teman-teman Ini juga saya sama anak saya ini teman-teman Ini juga melintas ya teman-teman Ini sepertinya kapal milik sah bandar ya teman-teman Untuk perbandingannya segini ya teman-teman Kapal sah bandarnya itu kelihatan kecil ya Dibandingkan dengan kapal pesiar Region ini ya Coba saya zoom untuk kapalnya ya teman-teman Ini ruangan ini sepertinya itu kamar ya teman-teman Kalau lihat di internet seperti ini kamarnya yang tipe suite teman-teman Dan juga di kapal ini ada kolam renangnya juga ya Terusnya juga banyak yang di luar ya teman-teman Kapalnya memang terlihat mewah nih Recem Tuh perbandingannya kalau sama kapal-kapal lain itu yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini terlihat kecil banget ya kapalnya Ini yang di belakangnya itu kapal sah bandar ini sepertinya teman-teman Jadi dia mengawal kapal pesiar ini ya teman-teman Mungkin sampai dia keluar dari area ini ya Apa namanya pelabuhan ya Tadi itu saya sempat sedikit agak kecewa ya teman-teman Karena sebelum berangkat kesini itu sempat hujan deras di area sini ya di daerah-daerah Tanjung Perak sini ya teman-teman Tapi setelah saya sampai ke parkiran itu alhamdulillah terang ya teman-teman Jadi hujannya reda Akhirnya saya naik ke Northwaynya Dan pas sampai saya itu sampai ke rooftop Northwaynya itu kapal pesiar ini itu sudah mau jalan ya teman-teman Jadi pas dia itu bergeser gitu ya Jadi ya mungkin masih rezeki saya untuk bisa melihat dari dekat kapal pesiar Regen Seven Seas Explorer ini ya teman-teman Tuh rame sekali ya teman-teman disini ya Jadi ada tua muda anak-anak ada semua ini disini untuk melihat kapal pesiar termewah sedunia ini teman-teman Ini saya bersama istri saya juga itu tadi ya teman-teman Ini untuk penampakan di pinggir ini ya pelabuhannya seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman semuanya karena sepertinya ini mau hujan lagi Jadinya saya mau balik kanan dulu ya teman-teman Untuk di Northway ini juga terdapat punca seranya ya teman-teman Dan disini juga ada miniatur kapal ya teman-teman ini kapal-kapalnya itu jenisnya banyak disini Jadi ketika ngajak anak-anak itu pasti senang banget ya lihat kapal itu seperti ini Ini yang jenis apa ini jenis apa seperti itu teman-teman Dan juga disini itu bisa buat spot spot foto ya teman-teman Nah ini juga ada foto boot disini teman-teman Jadi untuk keluarga bisa masuk semua disini Oke teman-teman semuanya cukup sekian video dari channel X3 Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe nya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel X3 Terima kasih